Untuk makan, jalan, bahkan beraktifitas memerlukan bantuan orang lain seumur hidup. Itulah keseharian orang dengan Alzheimer. Ya, Alzheimer merupakan suatu penyakit penurunan fungsi otak. Dengan gejala awal yang bermacam-macam. Mulai dari hilangnya memori, perubahan perilaku sampai paling fatal adalah kematian. Alzheimer itu bagian dari penyakit demensia, di mana demensia itu adalah penurunan fungsi kognitif, di mana seseorang mengalami kesulitan untuk memanggil kembali memori yang sudah ada sebelumnya. Penduduk Indonesia berusia di atas 60 tahun mencapai 21,4 juta jiwa. Usia ini merupakan kelompok yang paling rentan terkena demensia. Penyakit demensia yang diakibatkan Alzheimer memang tidak sepopuler penyakit lainnya seperti jantung dan kanker. Padahal setiap 4 detik, satu orang di dunia di Dianoksa terkena demensia. Sementara di dunianya ada sekitar 46,8 juta orang. Dari 46,8 juta orang demensia di dunia, ada 22,9 juta di Asia Pasifik. Dan Indonesia dengan 1,2 juta itu cukup besar. Alzheimer bisa terjadi karena adanya pelak beta amloid di otak. Selain itu bisa juga terjadi karena adanya sumbatan-sumbatan di dalam pembuluh darah otak. Salah satu penyebab pikun adalah Alzheimer. Namun gejala ini bukan gejala usia lanjut saja. Ada beberapa hal yang memicu Alzheimer pada usia 36 tahun hingga usia 45 tahun. Mulai karena faktor genetik hingga pola hidup modern. Ya, pola hidup modern yang serba cepat dan serba instan. Seperti makanan siap saji yang bisa menimbulkan penyakit degeneratif. Kenapa yang muda-muda sekarang kok terkena? Karena penyakit-penyakit degeneratif yang harusnya terkena di usia tua sekarang sudah mulai di usia muda. Diabetes mellitus, usia muda juga sudah banyak sekarang. Hipertensi, yang muda-muda juga sudah banyak. Sehingga dimensia terjadinya jadi lebih awal di usia yang lebih muda. Alzheimer memang penyakit yang hingga kini belum ada obatnya. Jika semakin dini mendeteksi gejala awal Alzheimer, penurunan fungsi otak masih bisa dihambat. Beberapa gejala umum Alzheimer seperti menaruh barang tidak pada tempatnya, perubahan perilaku hingga sulit fokus. Gejala menaruh barang tidak pada tempatnya. Ya, gejala yang satu ini menunjukkan Anda lupa meletakkan suatu barang yang disertai rasa curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut. Ada pula gejala perubahan perilaku dan kepribadian. Emosi seseorang berubah secara drastis, menjadi bingung, curiga, depresi, marah, takut, atau ketergantungan yang berlebihan pada anggota keluarga. Selain itu, ada gejala kesulitan memahami visual spasial. Kondisi ini menunjukkan kesulitan untuk membaca, mengukur jarak, menentukan jarak, hingga menuangkan air di gelas namun tumpah dan tidak tepat menuangkannya. Ya, setiap orang memang memiliki resiko terkena Alzheimer. Namun, hal ini bisa dihindari sejak usia muda. Selain rutin berolahraga fisik, otak pun harus berolahraga. Ya, olahraga otak atau yang dikenal dengan senam otak bisa menjadi salah satu cara agar otak kanan dan otak kiri berfungsi secara optimal. Selain senam otak, bisa juga dengan mengisi teka-teki silang. Dengan memanfaatkan telepon pintar. Kegiatan ini kini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Hal ini dilakukan agar otak mengingat kembali memori lama yang sudah ada di otak. Sedangkan dari sisi makanan, ada beragam sayuran yang bisa menjadi asupan sehat bagi otak. Salah satunya adalah brokoli. Brokoli yang kaya akan asam polat dan vitamin E mampu memperkuat sel-sel neuron yang berfungsi agar tetap dapat mengingat dengan baik. Namun, latihan yang mengasah otak tidak hanya harus dilakukan oleh orang-orang muda saja. Para lansia pun dianjurkan untuk tetap beraktivitas yang mengharuskan berfikir. Salah satunya adalah dengan tebak gambar. Aktivitas yang satu ini dilakukan setiap harinya, meskipun para lansia tidak bisa menjawabnya. Apa? Ini apa? Depannya J. Apu. Wih! Nah, Pak, tadi aku kan sempat nanya, sebenarnya ini sayuran apa? Nah, sebenarnya fungsi dari untuk nanya atau tebak gambar ini apa sih? Sebenarnya untuk meriwain lagi memori mereka terhadap gambar-gambar di mana terdapat selanjutnya ada di kehidupan mereka sehari-hari. Seperti misalnya tadi gambar jagung, apakah mereka masih mengingat atau tidak? Atau tidak, oke. Untuk mengingat hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari saja sudah sulit. Apalagi untuk mengingat diri sendiri. Meski Alzheimer belum ada obatnya, namun pencegahan lebih baik dilakukan sejak dini untuk menuai kesehatan di hari tua. Elvita Cahyani, Azwar Yusuf, Jakarta